Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bersambung kembali dengan saya di channel ini Benar-benar teman-teman semua Tetap sehat dan diberikan Rizki yang banyak oleh Allah SWT Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Terkait dengan Microsoft Word Yaitu bagaimana cara kita Membuat tabel ya Atau rahasia atau trik Bagaimana kita membuat tabel Dengan cepat ya ketika kita Tidak mau memegah mouse ya Oke kita buka Microsoft Word ya Disini saya menggunakan yang standar saja teman-teman ya Buka dulu Nah normalnya kita membuat tabel itu seperti ini Ya klik insert tabel Ya tinggal ditentukan aja tabelnya disini ya Tinggal dipilih seperti ini Atau bisa juga dengan Kita klik insert tabel Kemudian pilih yang ini juga sama Tinggal kita tentukan Berapa maunya kita disini ya Setelah itu kita oke Akan muncul seperti ini Seperti itu ya Ini kalau di kita berbicara masalah menu tabel Nah tetapi disini Saya tidak akan membahas masalah Bagaimana kita membuat dari menu insert ini ya Tetapi saya akan fokuskan Bagaimana kita memanfaatkan simbol Yang ada pada Microsoft Word Dalam artian Kombinasi simbol di keyboard itu ya Yaitu kita memanfaatkan fungsi plus dan Min atau underscore ya Seperti ini Seperti ini atau min seperti ini Yang pertama Buat plus ya Seperti ini Kemudian underscore Plus Enter Maka sudah jadi tabelnya teman-teman ya Plus itu sebagai pembatas ya Kita tambah seperti ini Enter Maka akan jadi tabelnya seperti ini teman-teman ya Atau bagaimana kalau kita membuat Underscorenya panjang Plus Seperti ini ya Plus 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 seperti ini Enter Maka otomatis akan jadi seperti ini Setelah itu teman-teman kalau mau membuat di bawahnya tekan tab Nah seperti itu Itu caranya teman-teman ya Contoh lagi Plus ya Ini Oke kita copy Enter Nah Maka otomatis akan jadi seperti ini teman-teman ya Setelah itu tekan tab Untuk membuat tabel seperti ini Jadi ini biasanya kalau teman-teman yang lagi males membuatkan fungsi yang seperti ini Setelah itu kita membuat tabel dia bisa memanfaatkan cara ini Nah seperti itu ya Copy lagi Kemudian paste setelah itu enter disini Nah itu ya Jadi akan jadi tabelnya seperti ini Tinggal disesuaikan saja nanti teman-teman ya Oke teman-teman saya kira cukup ya tutorial singkat ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Bagaimana kita membuat tabel dengan cepat Tanpa kita memanfaatkan fungsi insert ya Terima kasih atas waktunya untuk menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih